Hai lor, balik lagi bersama Ayatu di channel Seseboh NFT Ada game terbaru lagi ya, yang ada bau-bau olahraga Bagi lor yang suka game seperti nendang bola, atau sepak tagro, atau sekedar jadi manajer sepak bola Nah, FIFA Football 3 Dimensi ini bisa jadi pilihan nanti Dan juga akan ada airdropnya ya, makanya saya juga ingin share ini Karena lor masih ada kesempatan untuk bisa dapat token gratis dengan mengikuti airdrop Penasaran gamenya seperti apa? Dolor sekarang juga sedang nonton trailernya, jadi cukup penasaran ya Langsung saja simak terus videonya sampai selesai lor Di awal video tadi, Dolor melihat ya ada trailer dari gamenya Dan bagi Dolor yang penasaran gamenya itu apa ya Ini adalah website ofisialnya ya Nanti linknya akan saya masukkan di deskripsi Nah, FIFA Football ini sebenarnya apa? Jadi, game FIFA Football ini adalah game sepak bola ya Tapi, bedanya disini nanti ya seperti biasa yang namanya game blockchain Pasti bisa play to earn Jadi, nanti Dolor main sepak bola dan bisa dapat juan Dan bedanya juga disini nanti FIFA Football ini grafiknya sudah 3 dimensi lor Dan tidak hanya bermain bola, Dolor nanti disini juga bisa bermain seperti menjadi pelatih atau mengelola Jadi, manager mode Nah, disini ada nih Ada beberapa penjelasan juga disini gameplaynya ada turnamen mode Lalu ada manager mode Lalu ada prediction ya Lalu ada simulasi mode juga Dan 5 versus 5 PVV rank Nah, Dolor bisa lihat ya Ini adalah beberapa mode Yang Dolor bisa bayangkan sendiri Game-nya nanti itu kayak gimana Di samping tadi kan juga sudah lihat trailernya Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang game FIFA Football 3 Dimensi ini Memang kelihatan sederhana ya Tapi, seperti itulah game decryptu lor Yang membedakan kan nanti kita butuh NFT untuk main Dan nanti bisa dapat juan Kayak gitu Nah, makanya bagi Dolor yang memang cari gratisan Game FIFA Football ini nggak bisa lor Ini butuh NFT Makanya Dolor juga kalau memang niat main harus reset lagi ya Kira-kira cocok nggak? Kira-kira resikonya gimana? Harus paham ya Tapi, Dolor nggak perlu khawatir Karena disini kan nanti akan ada airdropnya Dan nanti akan coba saya bahas di akhir video juga Makanya simak terus sampai selesai lor Nah, disini juga ada marketplace-nya Ada shop, ada transfer market Jadi, nanti Dolor bisa jual beli item Disini juga ada roadmap-nya Dolor bisa lihat ya Sekarang ada kuartal 3 masih pre-sale-pre-sale-nya Makanya sekarang juga ngadain airdrop untuk strategi marketing Biasanya kayak gitu lor Untuk mainnya itu di kuartal 4 nanti ya Sekitar Oktober, November, Desember Nanti simulasi mode di 2023 Kuartal 1 Januari, Februari, Maret Dan nanti untuk yang mode selanjutnya itu Masih cukup lama ya Kuartal 2, jadi 1 tahun lagi Nah, itu tadi penjelasan singkat Viva Football Jika melihat di website-nya Cukup simpel memang Nah, kita langsung ke bagian white paper-nya ya Disini ada game mode Jadi memang disini ada beberapa mode di dalam gamenya Dan memang dianjurkan banget Kalau memang Dolor Minat gamenya Harus baca disini ya Biar paham game mode yang ada di dalam Viva Football 3 Dimensi ini itu seperti apa sih Nah, disini itu ada ya beberapa penjelasan-penjelasannya Disini ada seperti turnamen mode Nanti juga butuh tiket untuk bisa mengikutinya Dan Dolor bisa beli di shop atau di toko Nah, bagi Dolor yang penasaran Tampilan dari toko-nya itu ada ya di twitter-nya Saya tadi juga cari-cari dan nemulur Ini adalah tampilan dari shop atau marketplace Yang ada di game Viva Football nanti Nah, ini adalah tiketnya ya Dolor bisa cek Ini adalah salah satu tiket nanti Yang Dolor butuhkan untuk bisa berkompetisi Atau mengikuti turnamen nanti Nah, disini ya ada gambar energinya juga Lalu disini ada manajer mode Nah, saya yakin Dolor juga sudah ada gambarannya Manajer mode game sepak bola Nah, Dolor bisa cari ya di playstore Banyak sekali game modenya Kalau memang ingin main terlebih dahulu Sebelum main di Viva Football ini Lalu disini ada seperti prediksi ya Cuma saya juga kurang tahu kalau prediksi secara lengkapnya Jadi, mending kita tunggu saja sampai gamenya launching Kalau untuk yang prediksi ini Tidak tahu prediksinya ini tentang gambling Atau prediksinya ini hanya sebatas seperti game-game pada umumnya Lalu disini juga ada simulasi mode Dolor Dan juga ada 5 vs 5 Sayangnya untuk 5 vs 5 ini harus nunggu di kuartal 2 2023 ya Jadi masih cukup lama Bagi Dolor yang sebenarnya budget mepet Jangan dipaksakan ya Mending nunggu harganya turun dulu Sampai anjlok baru nanti Dolor bisa main gamenya Contoh game Plan vs Undead ya Gamenya kan hancur banget tuh Tapi kan masih bisa dimainkan ya Karena devnya juga masih niat untuk bangun gamenya Cuman ya gitu Harga tokennya sudah hancur parah Makanya daripada nanti kena FOMO Dolor yang budgetnya mepet Bisa nunggu harganya hancur dulu Atau koreksi dulu dalam Setelah itu baru nanti bisa mainin gamenya Ya kan main agak telat gak apa-apa ya Tapi kan lumayan Minimal bisa main gamenya Tapi bisa dapet cuan Dan modalnya itu minim banget Nah disini ada penjelasan juga ya Tentang Football Agent Nah ini cocok banget bagi Dolor yang memang Suka ngajak orang Disini ada ya menunya yaitu Football Agent Nanti Dolor bisa dapet komisi Kalau bisa ngundang tergantung berapa orang yang diundang ya Kalau disini sih minimal itu di level pertama 5% ini 0-50 ribu referral Lumayan cukup banyak ya Saya sendiri juga gak ikutan Tapi kalau memang Dolor berminat ya Monggo ya kembali ke masing-masing Nah itu tadi penjelasan singkatnya ya Disini kalau kita lihat ekonomik Ada bocoran juga Yaitu tentang token burning mechanism Nah Token burning ini cukup bagus ya Jadi bisa memangkas jumlah token yang beredar di pasar Jadi kalau ada burn mechanism ya Semakin banyak token yang di burn ya Semakin dikit nanti maksimal supply-nya Yang mana nanti ya bisa memicu harga naik Itu konsepnya Cuman pada prakteknya nanti ya Tergantung demand ya Tergantung permintaan pasar Dan ini juga menjawab ya bagi Dolor yang punya pertanyaan Bang kira-kira tokennya ada Mekanisme burning ya atau mekanisme pemakaran Nah disini ada ya ada penjelasannya Nanti Dolor bisa baca nih Kalau memang gak percaya Link dari webpapernya akan saya masukkan ya Dolor nanti tinggal baca di bagian token omik Kalau yang bagian supply dan lain-lain Itu di bagian spesifikasi ini lor Kayak itu Nah itu tadi penjelasan singkat tentang token omiknya ya Lalu disini ada penjelasan penting ya Itu tentang airdropnya Ini cukup penting ya untuk airdropnya Bagi Dolor yang memang cari gratisan itu Ini bisa jadi pilihan Karena untuk mengikuti airdropnya ini cukup mudah Dolor hanya perlu mengunjungi website Lalu mengunjungi facebook Follow twitter Retweet Join 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 Referral ini opsional ya Lalu tinggal masukkan alamat bsc-nya Jadi mudah banget Lumayan ya Kalau nanti menang Dapat 50 token viva Kan ini kan alokasinya 100 ribu Jumlah pemenangnya ini 2000 orang lor Jadi kalau menang ya dapat 50 token viva Kalau kita lihat dari maksimal supplynya ini 500 juta token Berarti ya minimal harganya 0,01 sampai 0,01 itu masih cukup besar ya Nah seperti itu ya Itu tentang airdropnya Disini juga sebenarnya ada informasi yang sudah di share Di twitternya Kalau memang ingin tahu informasi di twitternya Dan gak ingin ketinggalan Nanti linknya akan saya masukkan di deskripsi Mungkin gitu saja ya video kali ini Tentang game viva football nft ini ya Memang gamenya ini tidak gratis lor Cuman ya Bagi dolor yang suka game mesepak bola Dan budget mepet Jangan diikuti waktu pre-sale ya Atau waktu setelah launching Soalnya resikonya masih cukup besar Nanti dolor bisa mantau sampai harganya koreksi dalam Kan seperti itu ya siklusnya koreksi dalam Lalu setelah itu nunggu harganya murah banget Nah baru nanti bisa diikuti Tapi disclaimer on ya Ini bukan saran finansial Hanya sebatas memberikan informasi saja lor Bagi dolor yang memang suka dengan video ini Video tentang game gratisan Game yang butuh modal Atau memang modal minim banget Atau airdrop Bisa banget ya Like, komen, dan share Agar kami semua semangat Untuk buat video-video seperti ini Mancing di dalam kolam Dapatnya ikan mainan Sekian Manternuhun lor Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya